Halo catar dan casis, selamat datang di episode Belajar Bareng Mitra Siswa. Pada episode ini, kami akan membagikan pembahasan soal-soal untuk seleksi PNI Polri, Sekolah Kedinasan, dan CPNS. Klik tombol like dan subscribe, komen untuk request materi apalagi yang ingin dibahas, dan share video ini ke teman kamu untuk Belajar Bareng Mitra Siswa. Siapkan diri kalian, tetap fokus, dan selamat belajar! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tes Psikologi Bintara Polri bagian kecerdasan verbal. Nomor satu, pilih dua kata yang memiliki makna yang sama, ada pecah, pencar, jatuh, inksut, geser. Nah, terkait dengan verbal, terutama dengan sinonim, antonim, analogi, dan hipernim. Beberapa tips teman-teman yang bisa pakai adalah, satu, perbenaran kata, yang kedua, eliminasi dari opsi yang jauh atau tidak sesuai. Baru yang ketiga, teman-teman bisa gunakan kata tersebut dalam sebuah contoh kalimat. Nomor satu, ada pecah, pencar, jatuh, inksut, dan geser. Nah, di sini yang hampir mendekati adalah inksut ya, inksut dan geser ya. Karena inksut itu artinya lebih kepergeseran. Jadi jawabannya D dan E. Nomor dua, ini juga masih sama, pilihlah dua kata yang memiliki makna yang sama ya. Malah, bahaya, bencana, intimidasi, dan tanda. Oke, biasanya kan kalau misalkan malah, itu identik dengan kata bencana. Ya, identik dengan kata bencana. Semisal dalam satu kalimat, biasanya penyebutannya adalah malah bahaya. Ya, jadi bukan berarti malah itu artinya bahaya. Kalau misalkan malah bahaya, artinya kan bahaya-bahaya, kurang cocok. Jadi di sini jawabannya A dan C ya. Malah itu sinonimnya bencana. Nah, sama halnya, kalau digunakan dalam sebuah kalimat itu atau sebuah frasa, ada istilah malah bahaya. Nah, bisa juga diganti bencana yang membahayakan ya artinya seperti itu. Tiga, Kripto pintar sekali, rahasia, hebat, profesionalis. Nah, di sini yang masuk ke mirip ya, sinonimnya, itu adalah kripto dan rahasia. Kalau pintar sekali, itu lebih ke jenius ya. Kalau profesionalis, itu kaitannya dengan suatu pekerjaan. Sedangkan kalau hebat, itu lebih universal ya artinya. Universal terkait dengan suatu kemampuan. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya dari segi kepintaran. Nomor empat, Aborsi-abrasi, erosi, pengikisan, pemantulan. Nah, ini yang sama ya, mirip. Itu erosi ya, erosi, pengikisan, dan juga sama juga seperti abrasi ya di sini. Nah, untuk nomor empat, ini hampir mirip. Abrasi, erosi, pengikisan. Nah, di sini, dia ada tiga kesamaan ya. Abrasi juga artinya pengikisan, erosi juga pengikisan, dan yang D ini juga pengikisan di sini ya. Nah, jadi bisa disimpulkan, kalau menurut saya, pandangan saya, ini agak rancu soalnya. Karena kalau aborsi, artinya pengguguran. Oke, kalau pemantulan, lebih ke ini ya, refleksi ya, atau cerminan. Kemudian nomor lima, kebebasan, ekwilibrium, harmonisasi, ekwivalensi, keseimbangan. Nah, kalau di sini yang sama, ekwilibrium, dan keseimbangan ya. Makanya dalam ekonomi ada istilah kurva, dalam kurva supply demand ada titik ekwilibrium. Artinya titik keseimbangan. Nomor enam, target bunga, agunan, pinjaman, jaminan. Nah, di sini kalau kata agunan, itu biasanya identik dengan ketika kita ingin meminjam sesuatu ya, misalkan meminjam uang, itu harus ada agunan. Nah, agunan itu artinya jaminan. Lanjut. Dekap, rangkul, peluk, erat, gandeng. Nah, ini dekap, peluk ya. Kalau rangkul itu lebih ke ini ya, seperti ke pundak ya, merangkul. Nah, kalau memeluk itu lebih identik dengan istilah dekap. Delapan. Kronologi waktu, durasi, kejadian, urutan. Nah, biasanya kalau kata kronologi digunakan dalam suatu kalimat, kronologi terjadinya suatu peristiwa ya, jadi kronologi itu lebih ke urutannya. Sedangkan kalau misalkan kejadian, ya berarti itu sinonimnya adalah peristiwanya. Kalau durasi, itu lebih ke lama waktu. Sembilan. Cakap, cocok, harmoni, kacau, indah. Nah, kalau cakap itu artinya ini ya, bisa identik dengan kata ahli ya. Baik itu ahli dalam suatu ucapan, ya. Kemudian ahli dalam suatu aktivitas tertentu, bisa diidentikan dengan kata cakap. Nah, tetapi di sini yang mirip ini ya, ternyata, tentang dua kata yang memiliki makna berlawanan. Jadi, bukan persamaan. Jadi, hati-hati ya, teman-teman. Kalau tadi 1 sampai 8, itu makna yang sama. Sedangkan ini nomor 9, kita sudah memasuki dua kata yang memiliki warna berlawanan. memiliki makna berlawanan. Nah, di sini, harmoni dan kacau ya. Harmoni itu artinya keselarasan ya, keseimbangan. Nah, lawan katanya adalah kacau. Nomor 10, pilihlah dua kata yang memiliki makna berlawanan. Nah, ini masih sama. Terkait dengan kata berlawanan atau antonim. Ini awam pakar ya. Kalau awam itu artinya masih belum mengerti sesuatu. Kalau pakar itu artinya ahli ya di sini. Nomor 11, pilihlah dua kata yang memiliki makna berlawanan. Nah, ini masih antonim. Ini minor dan mayor ya. Minor itu artinya kecil, sedangkan mayor itu artinya besar. Dan dia lebih seimbang ya, kalau kita menggunakan istilah minor-mayor. Kalau di sini kan juga ada kecil, mikro. Kalau kecil ya lawan katanya besar. Kalau mikro, makro ya. Jadi yang lebih seimbang yang A dan C. 12. Dua kata memiliki makna berlawanan. Ini lampau pasca terlambat sebelum cepat. Nah, ini pasca dan sebelum. Pasca itu artinya sesudah ya. Kalau sebelum, sinonim lainnya adalah pra. 13. Ada apatis percaya, eronis, skeptis, yakin. Nah, ini skeptis dan yakin. Skeptis itu artinya ragu. Kalau apatis, dia tidak peduli ya. 14. Selaras antagonis searah seimbang peran. Ini yang berlawanan adalah antagonis dan searah. Jadi antagonis itu artinya tokoh yang kontra ya. Kontra itu kan artinya berlawanan. Berarti si antonimnya adalah searah. 15. Rawan, tenang, aman, nyaman, awan. Nah, kalau awam kan artinya tidak tahu ya. Atau masih baru di sini. Kalau awam kan non katanya profesional atau pakar. Ini rawan dan aman. Rawan itu artinya ini. Tidak aman ya. Ada resiko bahaya. 16. Universal signal lateral partial scandal. Ini universal dan partial. Karena kalau partial itu artinya sebagian. Universal artinya keseluruhan. 17. Oke, ini dia termasuk kategori analogi. Jadi analogi itu lebih keperumpamaan ya. Contoh kurus gizi. Berarti persamanya adalah atau hubungannya adalah kurus karena kekurangan gizi. Sebagai mana bodoh karena kekurangan ilmu. Jadi analogi di sini kita lihat persamaan hubungan. 18. Kalkulator chip. Kalkulator menggunakan chip sebagai pengaturnya. Sebagai mana kepala itu otak ya. Bisa juga kalkulator di dalamnya terdapat chip. Kepala di dalamnya terdapat otak. 19. Siku di kaki ya. Terdapat di kaki sebagaimana lutut. Mohon maaf. Kebalik siku terdapat di tangan. Nah, kalau lutut terdapat di kaki ya. Bisa juga siku di tangan, lutut di kaki. Jadi bisa seperti itu. 20. Selimut dan benturan. Ini ada panas dingin sepatu helm malam. Ini selimut melindungi dari dingin. Sebagaimana helm melindungi dari benturan. Titik-titik hujan. Titik-titik Surabaya. Ini kaitannya dengan ini. Kota itu dikenalnya sebagai apa ya di sini ya. Bogor, kota hujan. Kalau Surabaya itu kota pahlawan. Nah, jadi dalam analogi ya di verbal. Itu pengetahuan umum juga penting ya. Oke, ada dua. Kuman, penyakit. Kuman menyebabkan penyakit. Sebagaimana api menyebabkan kebakaran. Lanjut. Bisa racun. Oke, ini sepertinya sinonim. Bisa sinonimnya racun. Sebagaimana bisa juga dapat ya. Nah, ini hati-hati. Di sini dia mengecoh ya. 24. Berburu kail. Ada memancing umpan pistol burung senapan. Nah, di sini senapan untuk berburu sebagaimana kail untuk memancing. 25. Ada pramugari dan pramusajin. Pramugari itu bekerja di pesawat. Sedangkan pramusaji itu bekerja di restoran. 26. Ini kategori hipernim. Pihak kata yang jauh dari 4 kata lainnya. Artinya kita cari dulu pengelompokannya ya. Jadi, di sini ada bekerja bernapas, berkembang biak, bergerak, memperlukan makanan. Ini kalau kita kategorikan B sampai E itu adalah ciri makhluk hidup. Nah, di sini ciri makhluk hidup berarti yang bukan adalah A ya. 27. Ada Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, dan Real Madrid. Nah, ini kalau kita lihat kategorinya A sampai D ini Liga Inggris. yang bukan Madrid ya. Dia tidak termasuk dalam Liga Inggris. 28. Kerongkongan tenggorokan mulut lambung usus. Di sini yang bukan ada tenggorokan karena sisanya adalah sistem pencernaan. kalau tenggorokan itu masuknya ke sistem pernafasan. Ada merah, jingga, kuning, hitam, hijau. Nah, ini warna terang ya. Bisa dibilang ya kategorinya. Jadi, yang bukan adalah hitam. 2, 3, 5, 8, 11 Nah, ini bilangan prima kategorinya. Bilangan prima dimulai dari 2. Kalau dari segi pengertian bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. 31. Wortel, brokoli, tomat, bayam, kangkung. Ini kategorinya sayur ya. Sedangkan kalau tomat itu termasuk jenis buah. Buah tomat ya. 32. Melukis, memahat, mengukir, menyelam, membucir. Kalau membucir itu artinya ini ya seperti kita membuat kerajinan dari tanah liat itu membucir. Oke, ini kategorinya kegiatan seni. Yang bukan adalah menyelam. 33. Tua, renta, wereda, jompo, pensiun. Ini sinonim tua ya. Dari segi wereda itu kan artinya tua, renta, wereda itu. Jadi ini masuknya istilah-istilah tua. Yang bukan adalah pensiun. Karena pensiun artinya berhenti dari suatu kegiatan tertentu atau bisa juga berhenti dari suatu pekerjaan. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain untuk membahas psikologi Bintara di aspek yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.